Intro Sejumlah alat pelindung diri dan hand sanitizer diterima oleh Kepolisian Reserv Batubara dari Organisasi Kemasyarakatan Lions Club Medan. Sebagian APD tersebut kemudian diserahkan ke sejumlah puskesmas dan polsek yang ada di Batubara yang merupakan garda terdepan untuk memberantas COVID-19. Penyerahan APD dilakukan di Mapolres Batubara yang dihadiri oleh Kapolres Batubara, AKBP Ihwan Lubis dan sejumlah pengurus Lions Club Medan. Selain memberikan bantuan APD, Lions Club Medan juga menyeluruhkan bantuan 50 paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 di Batubara. Presiden Lions Club Medan, Dharmawan Yusuf, mengatakan bantuan APD dan sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian dan dukungan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Dengan harus kita memperhatikan para medis dan tenaga medis supaya APD-nya harus memadai, supaya dia bisa karena mereka adalah lawan yang paling depan menghadapi pasien untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan kami dengan ini ada memberikan sumbangan sembako berupa beras, ministan, vitamin Kabupaten Batubara yang tekanan dampak COVID-19. Kami mendukung dalam hal ini, Pores Batubara dalam menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih. Itu apa-apa aja Pak APD yang diberikan? APD yang kami berikan, baju hasmat 80 set, Alkohol 40 liter, kacamata pelindung Google 40 set, masker 50. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.